Intro Ya pemirsa, dalam rapat koordinasi, Hippie memohon agar pemerintah dan perbankan membantu pelaku UKM di masa pasca new normal. Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Peribumi Indonesia atau Hippie Kabupaten Simalungun menggelar rapat koordinasi guna membahas kepengurusan DPC Hippie Simalungun di WMP Jalan Medan Kilometer 8 pada selasa siang 28 Juli 2020. Ada pun rapat koordinasi tersebut sekaligus membahas pembagian SK Kepengurusan, Program Kerja DPC Hippie Simalungun, Pengurusan KTA, Pembahasan Mengenai Dampak Pelaku Usaha Akibat Pandemi COVID-19, dan Persiapan Rakercap DPC Hippie Simalungun. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Hippie Arifin Siohombing SHHMH, Sekretaris Hendra S. Sinaga S. Kom, Bendahara Suryawan SH, dan anggota pengurus lainnya. Pada kesempatan itu, proses rapat berlangsung cukup baik dan diwarnai dengan saling memberikan win-win solution dan masukan guna kemajuan Hippie Simalungun. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Hippie Simalungun Arifin Siohombing SHMH menghimbau kepada seluruh anggota pengurus yang tergabung agar lebih meningkatkan keseriusannya dalam melirik peluang yang ada, sekaligus membantu para pelaku usaha kecil menengah yang ada di Simalungun untuk bertahan dan bangkit di masa pandemik corona. Arifin juga mengajak para anggota pengurus Hippie untuk selalu berinovasi dalam dunia bisnis dan usaha, serta mendorong pihak pemerintah agar mendata membuka peluang pelaku usaha dalam permodalan. Hippie berharap agar pihak bank membuka peluang pinjaman kembali kepada pelaku UKM yang terkesan failit akibat masa pandemi corona, dan berharap kepada pemerintah agar memberikan stimulus kepada pelaku usaha, baik itu permodalan atau peralatan pendukung kepada pelaku usaha, mengingat penurunan yang sangat signifikan akibat dampak corona. Kedepan Arifin berjanji akan melakukan pertemuan kedua dengan pihak kepala cabang bank mandiri untuk pembahasan kemajuan Hippie dan pelaku UKM. Dari hasil rapat koordinasi yang berlangsung, pihak Hippie Simalungun telah membentuk panitia Rakercap yang rencananya Rakercap dilaksanakan di bulan Oktober 2020 yang akan datang. Anggarannya sudah ada, anggarannya dari provinsi, itu lebih-lebih kita ke provinsi lumayanlah anggarannya. Itu akan kita bangun di seputaran di, apa ya, di Ex-Sukadame ya. Di Sukadame, itu kita bangun, kita mencari anggarannya. Jadi sebenarnya tanpa Bapak-Ibu ketahui, kita sudah banyak bergerak dana-dana dari pusat itu, kita lebih untuk di siang parmasiang. Sebenarnya belum, karena Bupatnya nggak care. Tapi yang penting tujuan kita bagaimana menolong para pelaku-pelaku UKM dan pertanian ini. Ini kostor ini sudah kita bangun secepat mungkin, desainnya saya minta sama Bapak Usri, berapa desain ini saya antar ke Gubernur, mudah-mudahan jangan di balang ini. Dan orang-orang Gubernur yang dihadapkan sama kita, kita kasih penjelasan, kita bersiap malam, macam pacar untuk nggak menjelaskannya. Itulah samping kesilisan kita bagaimana membangun ekonomi ini. Saya sudah bilang tadi, kalau cerita mau jaman, saya lo berkawan sama Bang Usri, berkawan sama Jony KDS, sama Bang Arti, kalau mau jualnya nyaman, beli aja rumpunya, kita jualan buka rumpu, atau minta ke Megaland, bang, aku kasihlah rumpu ini satu, aku mau jualan di sini, kan makan-makan aja kita. Tapi cerita nyaman ini kan. Tapi alangkah naiknya kita, kalau kita ada yang sukses di hitri ini, kawan-kawan susah. Jadi harapan kita, kenapa kita borong di Udiagara itu, kita sana main, kita lihat permainan orang-orang yang penentu kebijakan masa depan ini, apa yang mau dilakukannya. Kita disitu bertanya, apa konsep Bapak tentang bagaimana pembangunan ekonomi di Simadunga. Tanya apa konsepnya. Ya kan contoh, seperti pertanian. Berani gak dia buat 15 persen, 20 persen dari ABBD itu untuk membangun pertanian. Berani gak dari konsep ABBD itu dibangun di 10 persen dari ABBD itu menjadi, wah ini Pak Dewana di sini, apa ini tuh sebenarnya. Tapi kayak gitalah konsepnya, 10 persen dari ABBD itu untuk membangun UKM. Nanti kalau kita kupas secara mendeset, aku mau ini kita pintar. Aku mungkin gak rasa malah aku, tapi ayo kita pintar, karena saya sedikit didik di organisasi di KTM, di hadapi membedah ABBD. Nah, maksudku, bukan itu mau kita rampak, mau kita ambil, bukan. Tapi kebijakan itu, bagaimana lebih dominan, supaya yang digambang adri tadi, konsepnya kepertanian dan UKM. Saya setuju itu Bang, karena tinggal itu yang bisa menopong negara ini. Di sini ada kondisi 2, kondisi 3, tidak boleh ini sebenarnya itu. Ijen dikentahara itu, segini. Tapi ini harus saya jelaskan, karena pertanyaan ada ini. Nanti secara konsep pertanyaan tadi, Bang Rusli sudah diamanahkan, kalau setelah semua punya daya beli. Ya, pemegang-pemegang modal besar, sekarang sudah kit. Kalau tidak lempar, ya pasti mereka kit. Dialah, agak emas. Naik. Karena investasi beramanya emas. Jadi sebenarnya sekarang ini, kalau berpikir, saya berpikir, mudah-mudahan kita setujulah. Kita berpikir ini, hal yang paling mendasar dulu. Kebetulan di Sima Lunggun, yang kita berdikasi Tuhan, sangat bagus potensi pertaniannya, peternakannya, bisnis-bisnis pertanian, bisnis-bisnis pertanian, UKM-nya, pengkerajinannya, makanan, kulina, dan sebagainya. Itu dulu mulai pikir kita. Kalau menurut saya, itu dulu kita pikirin. Setelah punya daya beli masyarakat, normal kembali. Kita baru bisa cerita, bagaimana kita buat pengembangan kawasan, khususnya perumahan untuk rakyat yang punya, setelah mereka punya daya beli. Baik khususnya pasti tidak menguncurkan dana untuk hal-hal yang bersifat terlalu mewah. Itu fakta. Itu tidak bisa kita pungkiri. Seorang pengusaha harus jeli memandang apa yang terjadi. Dengan dukungan dari pihak pemerintah nanti, ya ini ketua-ketua kita di depan, semua-semua kita akan punya akses. Akses bagaimana kita bisa mempergunakan potensi-potensi yang ada. Kita kembangkan. Artinya cobalah berpikir lebih merakyat, UKM, dan sebagainya. Itu penting. Itu penting sekali. Dan itulah menjadi kata kunci, menurut saya ya, pembangunan ke depan ini. Nah dari situ mungkin setelah fondasinya kuat, daya beli masyarakat cukup bagus, kita mau bisnis apapun bisa. Ini yang sering saya rasakan, ya kalau sekarang kita ada tanah atau apa, kita mungkin daerah strategis, kita mau bangun sesuatu yang bersifat padat modal. Padat modal, janganlah. Itu pasti kalau bisa pun bakal setengah jalan, tidak berhenti. Kita harus cerita bagaimana pada karya. Ya menurut saya, pemikiran kita harus dikembali ke pertanian. Mungkin tidak turunan untuk tetap akan dan sebagainya. Dan itulah yang paling cepat saat ini. Mungkin satu lagi para wisata. Sering sekali kita abaikan. Maka tujuan kita nanti, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi ya, khususnya di pemerintahan, dan mereka fokus ke hal-hal tersebut. Ya mengembangkan satu sektor para wisata, tidak hanya kerja investor saja. Itu harus peralatan pemerintah. Dan kita di HIPI ini kan harus menjadi, apanya, ujung tempatnya. Sebagai pengusaha yang memang mempunyai akses. Karena kita yang mengetahui kan, teman-teman kita di sini kan, dari segala bidang disiplin, tentunya lebih mengetahui kondisi simalung. Dan itu kita selalu kumpul, dalam konteks ini, ayo kita bikin siapa yang memang bisa lebih inovatif, lebih realistis, dan tidak padat modal. Nah, kira-kira demikian ini, ya mungkin hanya gambaran besar pandangan saya, ya tambah kurang, kita minta maaf. Oh, kalau bener ini kan tadi kita iseng-iseng makan. Saya salah satu pecinta makanan asimalungun, olah-olah simalungun. Beliau itilah yang ngajak saya pertama. Nah, itu pun perlu kita bina. Saya lihat itu makanan sangat enak. Kenapa kita tidak bisa memperkenalkan, kita bisa angkat sedikit. Datang tamu, harus kita bawa ke sana makan. Datang tamu, mereka tidak bawa ke sana makan, berarti kita kan tidak memopulerkan. Itu salah satu kesalahan kita. Kita bawa dia makan, kalau kami orang Piongho, bawa dia makan cakcay. Di meda kebanyak, jauh lebih enak. Benar gak? Kita bawa di situ, ada namanya olah simalungun, olah tapsel. Saya melihat itu potensi. Saya bukan kenapa, saya makan gua emak ini. Adinya kita sendiri yang gak mempopulerkan kelebihan kita. Tadi kita bilang, kita gak bagus. Padahal kita punya banyak kariman lokal. Itu poin pertama. Jadi di sana saya bicara-bicara dengan komandan ini, kebetulan kan ada meninggal gitu. Siapa itu? Ada tokoh yang meninggal dikasih. Saya lihat itu ada telah untuk kita berbisnis di situ. Coba kita bayangkan, papan bunga. Sorry ya di sini kalau ada pengusaha papan bunga, tapi realistis lah kita bicara. Papan bunga itu pasti akan bergeruk jaman. Percayalah. Kenapa? Pertama, cara buatnya cukup makan waktu. Mungkin 2-3 jam. Mungkin 5 jam. Kedua dia memakai ruangan yang cukup besar. Bayangkan kalau saya stok 100 papat bunga, saya butuh berapa besar ruangan. Ketiga, dia mobilisasinya cukup besar, harus pakai becak barang. Jelek-jelek. Kalau enggak, pikap. Keempat, sewaktu diotakan akan masuk. Kelima, tidak ada kesan, hanya dipotong. Bagi yang menerima, entah ikan, entah mendukacita, entah kebahagia, kapat pulang namanya masuk rumah. Tidak ada kesan lain. Dan tidak bisa ditunjukkan untuk jangka panjang. Tentu standing down yang namanya, menggantikan papan bunga. Sekarang modalnya enggak besar, karena teknologi berkepang. Di matanya lalu cukup besar, mahal. Sekarang enggak sampai. Modalnya enggak sampai, di bawah 100 ribu. Mobilisasi, pakai kursi atau grade, pakai sepeda motor, sudah bisa. Harganya bisa bersaing. Kesannya dapat, seorang misalnya, seperti komandan beliau-beliau ini, orang-orang hebat, kasih ucapan selamat. Suatu saat kan bisa disimpan. Kalau dia ada keuangan, bisa dibuat sebagai figura. Fotonya nampak kalau dia nikah. Kalau dia masuk rumah, mungkin ada editing-editing lain. Itu sebenarnya bisa kita kembangkan. Dan itu akan menjadi tren. Kita yang buat tren, jangan kita mengikuti. Seperti satu anggota itu. Kalau hanya sekedar kertas karton, kita print ke siapa, ya pasti masuk. Laci, syukur-syukur enggak masukkan sampah. Minta maaf ya, saya ngomong agak belak-belakang. Tapi kalau kita buat edit, saya mau lihat siapa yang enggak mau. Masuk tel pakai. Wah ini IP, enggak main-main. Teman, New York Exist enggak hotelmu. Mau. Ini IP bawa tamu lho. Kita bukan cerita minta. Sorry, kita enggak pernah minta. Kita kasih dia peluang untuk mengotarkan sayapnya. Kasih diskon. Hotelmu. Tapi, ini hendangnya, IP ini. Pasti dia sampai positif. Bukan kita cerita, kita minta. Dengan begini, kartu ini bermaknya. Itu poinnya. Sama pemusaha kopi ini. Bagaimana kita ciptakan kredit kopi mobil dengan seribu armada. Kita buat pabriknya. Kita buat pabrik. Kopi next special itu. Kopi turbo itu. Yuk kasih jual sama orang naik sepeda motor. Karena setelah kopi banyak sekali pengangguran. Jadi, di sini kita harus bisa konsep-konsep kreatif begitu. Kalau harap papi, harap apa buka lagi, kayaknya mungkin nunggu. Mungkin 2021 pertengahan mungkin udah lancar. Percaya lah, Indonesia akan cepat bangun. Cepat bangkit. Karena Indonesia ini basicnya sebagai alamnya gitu besar. Satu celah bisnis bener sebagai mengganti papan guna. Itu satu konsep. Nanti kita kembangkan. Bagi teman-teman mau bagus, silahkan. Kita atur regulasinya, kita atur aturan mainnya. Ya, di sini kan bukan hanya sebagai seperti ini, tadi ngomong masalah menyangkut bisnis syariah ya. Syariah ini sebenarnya simpel saja. Menurut saya, saya pelajari itu. Pemegang nagal sering terjadi menekan pelaksana. Itu konsep biasa. Itu namanya dominasi. Pemilik nagal yang punya uang pasti mendominasi. Nah, tapi kalau konsep syariah itu sebenarnya konsep otorong. Itu harus dipahami. Dan itu yang benar. Menurut saya, itu yang benar. Saya sering kritik bagaimana harga kopi dengan petani itu marginnya terlalu beda. Bahasa kasarnya itu perbudakan. Kalau saya ngomong perbudakan. Kalian setuju atau tidak? Itulah yang terjadi. Kita minum kopi di setapa. Banggwanya minta ampun. Tapi di situ ada tangisan. Ada tangisan warga petani-petani semuanya di situ. Dengan kopi yang dikasih Tuhan, alam yang dikasih Tuhan itu bagus. Tapi dia tidak bisa mensekolahkan anaknya di ITB dengan baik. Menutang sana, menutang sini. Harusnya tidak gitu. Kalau di luar negeri, saya jumpa pengusaha Taiwan yang petani. Yang dia bilang, biar aku tahu, Pak Rusli, profesi yang paling kaya di Taiwan itu adalah petani. Kenapa di sini yang paling miskin itu adalah petani? Ini harus digarisbawahi dan dikasih tatapan merah. Kenapa kita gabung di ITB ini kalau kita tidak bisa menuntaskan itu? Ini sedikit semangat untuk kita, bukan kaleng-kalengnya ITB. Kita harus ada satu motivasi untuk gabung di sini. Menurut saya, karena saya dikasih Tuhan, kalau saya mau dikasih Tuhan, nggak namanya. Kalau beliau ini kasih Tuhan, saya namanya. Nah, itulah Rusli. Tapi kalau kami nggak dikasih Tuhan, saya dienama. Karena dikasih Tuhan, pandangan-pandangan sewa begini. Tambah kurang, minta maaf. Kita berharap kepada pemerintah agar melakukan pemberian stimulus kepada pelaku-pelaku KM yang ada di Bapak dan sebelumnya. Kalau ini kan belum kita data. Sebenarnya pemerintah sampai di mana melaksanakan pasca neonormal ini, belum sampai sekarang memang belum belum ada bergerak kita tengok melihat dalam pelaksanaan pemberian setumunus tadi. Tapi kita memohon dari HIPI agar pemerintah membantu secepat mungkin bagi saudara-saudara kita atau pelaku-pelaku KM yang kena pilot bisnis. kita memohon kepada pemerintah kiranya mohonlah di data pelaku-pelaku KM yang lagi pilot pasca COVID-19 agar kiranya memberi stimulus atau bantuan baik tunai atau peralatan kita harap pemerintah secepat mungkin untuk menangan ini demi untuk pengamanan ekonomi khususnya di Kabupaten Sebagainya. Bagi saudara-saudara kita atau kawan-kawan yang pelaku KM atau IKM ayo semangat semangat artinya jangan putus asa. Kita harap juga pihak bank atau pihak berkreditannya untuk menuncurkan membuka pinjaman bagi saudara-saudara kita yang pelaku UKM kiranya dipermudah untuk mendapat pinjaman. Dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Tim Liputan Pranoto Mona Lisa mengabarkan.